Salah satunya Palembang Indonesia Dan ku bangga terlahir disini Ayolah sobat semua Sejagalah kamu kesini Kena bidang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mang Dayat untuk terus nyangka dakwa Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mang C-B-C, kali ini Mang Dayat spesial Ngobrol dengan seseorang Yang ada di belakang soundtracknya Mang Dayat Nah, selama ini kan Mang C-B-C cuma denger lagunya yang keren itu kan Nah, tapi sebenernya Siapa sih sosok di belakang soundtracknya Mang Dayat ini? Kita temui baik disini dengan kakak kita Kando Gato Apa kabar, Kando? Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi, Alhamdulillah kita dapat kesempatan ngobrol Di balik kesibukan Kando kita ini Nanya-nanya dikit kan, Kando? Boleh, boleh Jadi, memang Alhamdulillah terima kasihnya selama ini Mang Dayat banyak pakai lagu-lagunya Kando ini Untuk jadi soundtrack Siap, siap Nah, kalau pengen Ini mungkin indigen ini pengen tahu Latar belakang kakak sebagai musisi ini Cak Mano? Latar belakangnya dulu Jadi, kalau di dalam musik Dulu Pertama kali bermain musik itu SD Oh, dari SD? SD, itu tonton Sudah lama ya Jadi Nyipta-nyipta mulai Nyipta dari SD Dari SD lagi nyipta ke musik? Lagu ya Karena dulu Belajar-belajar main musik dengan lagu Beatles Terus Macem-macem lakuin Terus Macem-macem lah Lagu-lagu luar negeri Terus yang kalau Indonesia Macem-macem band Banyak kan? Nah, terus Aku itu seneng dulu Seneng Dengan syair Sebacanya adalah Khalil Gibran Kalau dulu Wah Khalil Gibran Terus sastra ya Ya, hobi Hobi bikin-bikin puisi Juara puisi dulu ya Akan juara puisi dulu Terus Juara Pertama Juara penyanyi sebelum Sebelum ngeband kan? Nyanyi, ikut lomba Kalau zaman dulu Ada tingkat RT, RW, Kecamatan Terus Iya kan? Terus Baru SMP Mulai Ketemu teman-teman Yang Apa? Sok-sok ngeband lah Dulu kan? Jadi mulai ngeband itu SMP SMP Mulai bentuk band Iya Ini lah Jadi Jadi Makce-Mice Kando kita ini adalah Dari band Songket Kalau pernah denger Zaman dulu ya Jadi Sampai kita ke Songket itu Jadi Sekian Wah Bukanti-ganti band banyak Band banyak Band banyak Akhirnya Berkumpul sama kawan-kawan Bikin band Ngikut Akhirnya Namanya Ada namanya Songket Tahun berapa lah bikin Songket itu? Itu sekitar Tahun 97 96 Terus Bikin album Sekitar tahun 99 Terus Habis itu Vakum Terus Mumpul-mumpul lah Sama kawan-kawan Akhirnya Tetap Bekarya Tetap bekarya Di Di apa Sembari kami mencari Sosob nasi Karena Sebagai seniman Kadang Apa ya Ya harus mencari Kalau dari seni Seni bayi Agak susah ya Kalau dulu kan Jadi makanya Kakak bikin usaha Macem-macem kan Kalau bentuk sultan ini Apa namanya Rental sound Akar ini apa Bek? Ada sound Lighting Lighting Raging Pokoknya untuk Konser-konser All in lah Pokoknya ada galo Macem itu kan Jadi band Kalau band songkat ini Ada beberapa generasi Akhirnya Sekarang ini Kami sebenarnya Songkat ini Setelah vakum 13 tahun Atau 14 tahun Jadi vakum Karena kesibukan Masing-masing Akhirnya Tahun 2020 Baru ini Reunian 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 Yang personil aslinya Masih tinggal drummer Sama aku Terus akhirnya Cari Ada gitarnya juga Gitar Terus cari Pemain bass Akhirnya ketemulah Sama ada namanya Si Beng-Beng Bantu untuk di Cacoklat Dari Dari situ Kami mencoba Berkarya terus Berkarya terus Sebenarnya Songkat ini Bukan hadir kembali Bukan untuk tutupan Jadi Sebenarnya untuk Memberikan Inspirasi Inspirasi positif Ke generasi berikutnya Supaya terus Berkarya Gando Nah Yang mengandain pakai Selama ini kan Iola Lagu-lagu Bernuansa Tentang Pelembang Memang Pokoknya kan Cocoknya sih Dengan Mang Dayat Nah Kando ini Buat Nyitain lagu-lagu Tentang Pelembang Ini Apa Latar belakangnya Latar Jadi Mang Dayat Jadi Kakak Nyitain lagu Tentang Pelembang Adalah Karena Yang utama Dan pertama Adalah Karena Kecintaan saya Kepada Sumatera Selatan Dan khususnya Palembang Tanah Kelahiran Karena Tanah Kelahiran Tentang Pelembang Apalagi pempeknya Tidak pakai lupo Jadi Lagu itu Aku ciptaku di Jakarta Waktu itu Aku Kangenin Sama Pelembang Jadi Kalau lagu yang Jadi cerita Aku cerita ke dua lagu Pelembang yang aku buat Tapi bahasa Indonesia Jadi lagu itu Aku buat Aku pengen balik Pelembang Tapi pada saat itu Sibuk kan Jadi tidak bisa Bikinlah lagu Judulnya PDP Tadi Palembang Dalam Dalam Pelukan Jadi Lagu itu Kiciptakan Karena Ada juga lagu Dari Teman band lain Club Project Buat lagu tentang Jogja Kenapa tidak ada lagu Tentang Palembang Macam itu kan Jadi Jadi karena Aku rindu sekali Sama Sama Pelembang Rindu ini Jadi terbuatlah lagu itu Tapi baru rilis 2020 ini Nah terus Setelah itu Kan aku balik Dari Jakarta Merantau Ngeband Sama sini Akhirnya Balik Palembang Jangan Wih Palembang Ternyata 2004 itu Berubah Maju Semenjak pon Jangan Wah gila Palembang Keren Hebat Terus Disitu Terinspirasi Aku buat lagu Judulnya Sunsel Indah Palembang Indonesia Nah itulah lagu yang sering Dipakai sama Adik kita Mang Dayat Dayat ini adalah Dulur Dulur saya juga Masih sepupu Masih sepupu Jadi Ya apa sih namanya Karena dia Dia bikin Channel Youtube Yang sangat keren Tontonnya keren Karena Menyangkut pendidikan Dan Ilmu untuk Anak-anak Dan Generasi Ataupun yang Yang sebelumnya Mengetahui tentang Palembang Budaya Palembang Budaya Palembang Budaya Palembang dan Daerah-daerah Palembang Nah disini saya Berterima kasih juga sama Dayat Pakai lagu saya Untuk Soundtrack Soundtrack Wong Palembang Jadi sama-sama Sebenarnya kita sama-sama Cinta Palembang Pas dulu Cinta Palembang Nah untuk Untuk kawan-kawan Di mana Sayangi Palembang Cintai Palembang Ayo kita bikin karya Hal yang positif Untuk Palembang Karena aku sayang nih Yang sama Palembang Sayang sama Sumsel Makanya aku bikin lagu Lagu Kutipan kakak tuh Dan ku bangga Dan ku bangga Kita harus bangga Kita harus bangga Lahir di Palembang Jangan tak bangga Jangan kegue-guean Aku di Jakarta Lamo Cakiyaan Nah cakiyaan Lanjutnya Nah makin Pak So Gua-gue Gua-gue Yang bagus itu Pas Pelenbang Kira-nya Pas Pelenbang itu Tiada duanya Bekelakar paling tinggi Paling hemat Ketau-tau Lemak nih Jadi aku cerita Jadi dulu Kalau di Jakarta Bekelakar Kalau di sana itu Ceng-cengan Kalau istilahnya Ceng-cengan Ceng-cengan Perasaan aku Jawa Apu di Rucuidak Rucuidak Jadi pas Pas ada uang Pelenbang Di sana juga Bekelakar Pelenbang Baru pacat Tepak-pakak Ketau Istilahnya Ada intonasi Ada intonasi Kita Kita ini kan Uang Pelenbang Yang Pokoknya Jadi Ketika Kita Jadi Ketika Ketika Kita Jadi ini Pengalaman pribadi Ketika Aku di Jakarta Pas Pas turun Di Bandara Tukuruk Rasanya Wuhu Langgelembangnya Udah ada Pelenbang lagi Lampau cukup Lampau cukup Serius Serius Karena kangen Pas Masuk Pelenbang Alhamdulillah Alhamdulillah Karena kita Sejauh-jauh Kita Sejauh-jauh Kita Pergi Sejauh-jauh Kita Merantau Paling lemah Itu Balik Kampung Kampung Kito Dan Kawan-kawan Mudah-mudahan Generasi Millenial Yang Ado Sekarang Banggalah Kalian Bangga Jadi Memang Kalau Kita Siapa Lagi Angkat Pelenbang Bener Bawang Jawa Mungkin Bawang Pelenbang Makanya Harus Bersatu Padu Jangan Kiyayaan Enak Cengkian Kira-kira Lagu Baru Ado Kando Yang Kira-kira Pakai Rilis Ado Ayo Kagek Ini Bisa Bocoran Bocoran Jadi Lagu Ini Semangat Nah Ini Lagu Lagu Yang Kakak Cipta Pakai Baso Pelembang Kali Ini Jadi Disini Aku Pengen Men Sharingan Juga Bahwa Kebudayaan Sumatera Selatan Dan Pelembang Ini Adalah Pantun Dan Tutur Yang Baik Nasihat Ya kan Nah Makanya Disitu Kagek Aku Kolibrasi Dengan Musik Yang Kibuat Dengan Lirik Lirik Yang Kibuat Mudah-mudahan Nanti Bisa Disandingkan Dengan Konten Mengdayat Jodul Kawan-kawan Kagek Pantengin Basu Pelembang Apa Apa Panteng Apa Apa Pasu Pelembang Istilahnya Nah Cogok Itu Besok Aku kasih Judul Kakak Anak Adik Tula Kakak Anak Adik Tula Ini Paca Ini Pake Ngayu Canya Ini Dari Judul Kakak Anak Adik Tula Lebih Pergaulan Anak Muda Pergaulan Anak Muda Yang Baik Yang Baik Jadi Kita Berpantun Ria Bernyanyi Bersama Dengan Pesan Moral Yang Tetap Baik Macam Itu Jadi Biar Ini Mungkin Bisa Jadi Hiburan Dan Diterima Sama Masyarakat Umum Ya mudah-mudahan Kecintaan kita Kepada Kebudayaan Dan Apa ya Dan seni Dan Lingkungan Sumatera Selatan Palembang Jangan budaya lah Iya pokoknya kita Pokoknya Harus bangga Bangga Aku bangga nih Terus Bangga nih Aku lah pergi-pegi jauh Kemano-mano Pokoknya Dekati Duanya Pelembang Dula Sumatera Selatan Bangga Harus bangga Kita harus bangga Karena Pelembang Pelembang adalah Kota tertua Kota tertua Iya Nomor dua Palembang ini adalah Dulu Ibu kota Bukan Bukan Ibu kota Indonesia Ibu kota Amper Asia Ibu kota Sriwijaya Iya Namanya Sriwijaya Tadi Iya Zaman dulu Tempat buliabe Di sini Belajar di sini Uang Cino Uang Wano Wano Di sini Di Sriwijaya Nah makanya Kita harus bangga Sumatera Selatan Ini Palembang Ini adalah Orang-orang hebat Jadi Jangan malu Makin baso Pelembang Jangan malu Jangan nak kegue-guean Nah itu tadi kan Pokoknya Baso Pelembang ini Baso paling top Damar foto Bukan kesukuan Bukan kesukuan Tapi Kita harus bangga Sama Baso Pelembang Dan Jangan sampai ilang Nah jangan sampai ilang Besok-besok Besok-besok Ngumpul-ngumpul Di KP Beri kuji Ngumpul Ngomong Ngobrol Baso Jakarta Aku ini lah Mau di Jakarta Biasanya Tidak ada Baso Jakarta Dikit-dikit Tidak ada Dia ngomong Bahasa Gula-gula Kalau kita Nanya Cekak Biasanya Tidak ada Bahasa Jakarta Lengkuknya 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 Tapi Lengkuknya 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 Cekak 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 Nah makanya Jangan Pokoknya Kita biasa Tinggal Bahasa Palembang Caranya Supaya Turis Terus Orang Melihat Kita Berbahasa Palembang Yang Sopan Santun Bukan Yang Basing-basing Jadi Jadi Kita Sebar Kita Berita Bahwa Palembang Dan Sumatera Selatan Pindah Dan Hebat Dan Orang-orangnya Ramah Tamah Dimulai Dari Kita Dulu Dimulai Dari Kita Kita Bukan Menggurui Tapi Kita Mencontohkan Supaya Ong Pelembang Sayang Sama Pelembang Bahwa Pada Dasarnya Pada Dasarnya Ong Palembang Ini Berasal Dari Ong Hebat Ong Hebat Hebat Kalau Kapa Selam Dimakam Dan Di Palembang Ini Adalah Asal Muasal Dari Negeri Melayu Bener Yalah Parameswara Parameswara Bener Terus Kalau Dari Sejarah Sriwijaya Ong Kemering Hebat Karena Dari Ininya Apa Ong Kemering Pas Semang Ong Musi Ya Ong Di Indonesia Hebat Hebat Jaman Dulu Jadi Sebagai Dijadikan Contoh Makanya Kita Kolaborasi Terus Sama Siapa Bayang Yang Membanggakan Kota Kita Yang Pengen Supaya Kita D Dengar Orang Dan Dilihat Orang Bagus Kita Sama Sama Jadi Untuk Kandrogator Ini Channel Di bawah Namanya Barat Langit Barat Langit Project Kalau Mau Lihat Lagu Lagunya Boleh Dikantangin Kesini Semenjak Corona Lagi Jadi Youtuber Belajar Sebenarnya Kalau Bang Dayan Memang Profesional Amin Kalau Begitu Larang Amin Masya Allah Pak Cbc Untuk Berutup Kita Minta Kando Kita Menyanyikan Lagu Yang Sontek Bang Dayan Itu Sumpsel Indah Palembang Indonesia Ayo Ayo Kita Nyanyi Rami Ayo Ayo Bismillahirrahmanirrahim Aslinya Ini Aslinya Ini Ya Eyo shalala beribu pulau tanah air kita beraneka ragam budaya bahasa salah satunya Malembang Indonesia dan ku bangga terlahir disini Ayolah sobat semua jenjakanlah kamu disini menari dan bernyanyi di tepian sungai musik beragam persona wajah mengambutmu dengan drama susah indah Palembang Indonesia hey Wow shalala 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 terima kasih sekian dulu dari kami wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh